Hai Oke kita ketemu di channel ini kali ini saya ingin memperlihatkan toko kecil kami toko sembako yang sebenarnya ini sudah kami jalankan usaha ini sekitar tiga tahun lebih ya cuman kami lagi pindahan rumah dan sekarang baru buka kembali nah seperti ini tampilannya ini kecil-kecilan ruangannya pun sungguh sangat kecil pada saat kami pindah rumah ini keadaannya semua barang-barangnya sudah habis ya sudah kami habiskan baik ke kami konsumsi sendiri maupun yang kami sempat jual sekarang kami isi kembali mulai dari nol ini kisaran modal isi kembali sekitar 10 juta sekitar ya bisa lebih bisa kurang nah ini kami pilih ice karena sebelumnya kami sempat bekerja sama dengan wings jadi kami coba dengan yang lain agar kami juga bisa mengetahui untuk depannya itu eh ya bagusan mana ya gitu seperti ini Oke ini sokes yang sudah saya review sebelumnya yang belum nonton cek di deskripsi untuk link Oh ya untuk harganya pastinya berbeda-beda ya dengan harga yang ada di daerah Anda eh kamera di Indonesia bagian tengah jadi harga-harganya seperti ini nah pintu masuknya di sini nih ya di depan itu ada papan toko kami tuh ya di bagian sini ada sampo dan juga ada Donny ini kami sudah tutup soalnya sudah malam sudah jam sepuluhan lebih kami biasanya tutup sekitar jam sepuluh lebih di sini ice cream di sini sokes nah di sini untuk harat cemilan dan cemilan seperti ini oke nah di bagian ini ada seperti ini karena kami juga lagi membuat roti dan juga pizza-pizzanya lagi gak ada biasanya pizzanya kalau ada yang pesan ini kecil-kecilan tambahan tambahan kecil-kecilan ya untuk kehidupan secara cuan nah disini laku untuk mie dan ini yang detasnya bagian bawah khusus untuk nomos dan ada sabun kemudian meja kasir bagian sana berantakan soalnya baru tutup kita biasanya habis habis tutup kami berbenah-benah tapi mau rekam ini dulu rekam konten ini dulu kemudian di bagian belakang sana ada pampers ada pampers wanita nah di bagian depan ya seperti ini ya rokok yang sebenarnya ini harusnya ada tersendiri ya tapi kami belum beli nunggu dananya siap lalu kita akan menyimpannya tersendiri jadi disini ada biskuit di bagian bawah di bagian bawahnya lagi ada gula pasir teh susu sambal teh susu sambal sama gatun kaca dibawahnya ada sabun tuh ada LPG gas LPG ada main apa namanya minuman mineral air gelas ada ini galon seperti ini nih bagian atasnya ada lintso cair yang ini lintso cair sepertinya akan kami simpan di bagian sini nih ya kita satukan sama sampo dan eh sejenisnya Oke Pais Pais akan kami pindahkan bagian sana juga ini eh kelopok yang bisa bisa detailin apa namanya bisa digantung nah di bagian atas ada kami sisipkan label holder yang sudah kami review juga di video sebelumnya situ ada harganya harganya itu seperti harga-harga ini nih ya kayak ini holdernya label holder atau flystack jadi ini bisa kita ambil kalau ganti harga ya ini kami print dari kertas biasa saja PS yang mau beli silahkan cek di deskripsi untuk link videonya di videonya itu ada link yang pembeliannya Oke di bagian sana bagian sana untuk bumbu-bumbu masakan masako dan yang lainnya sini untuk roti di atasnya ada untuk permen ada telur ya jadi nih eh toko sembako yang sederhana yang sebenarnya belum selesai ya karena kayak ini rokok seharusnya dia memiliki eh lemari tersendiri dan ini akan kami pindahkan untuk kita satukan sama sampo tapi belum ini belum cukup untuk gantungannya yang seperti ini di bagian situ kami simpan untuk cadangan-cadangan ini untuk ini cadangannya di bawah nah sebagai awal mineral pastinya kita masih belum ingat untuk harga-harganya makanya kami tempelkan price tag level holdernya di bagian sini tuh ada di bagian sini juga ya Nah kami simpan di bagian atas juga untuk minuman mineral air mineral karena harga yang tidak dingin dan yang dingin itu berbeda kami biasanya membedakannya itu 500 rupiah hingga 1000 rupiah misalnya ini harganya di sini 6000 kalau yang dingin ada di dalam situ itu harganya di dalam situ itu harganya 7000 kalau yang Aqua untuk pasarannya di daerah kami itu harganya Oh tiga setengah ya untuk yang tidak dingin yang dingin itu 4000 kami jual gitu tapi untuk harga kita disesuaikan dengan ah yang ada di dalam daya surpay ke penjual-penjual ecelan lainnya atau grosiran sekalian kita cek harganya Oke kalau banyak yang nonton video ini akan kami buat untuk part selanjutnya dan juga mungkin akan kami coba-coba membuat ah ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang kami dapatkan dari pengalaman-pengalaman kami selama tiga tahun lebih ini untuk usaha kecil-kecilan ini ya mungkin kami akan share ke Anda ya mungkin baru pengen memulai usaha apa namanya pokok sembako seperti kami ini yang terlihat biasa-biasa saja tapi untuk apa namanya cuannya itu ya lumayan juga ya menambah pundi-pundi rupiah untuk keluarga Oke sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan kita ketemu di video yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati